Ya, salam Indo Heroes! Nah, seperti yang kalian tahu, Pertamina kini telah sukses memproduksi bahan bakar terbarukan dari kelapa sawit yaitu D100. Green Diesel 100% dari minyak kelapa sawit. Siapa sangka hal ini akan terjadi bukan? Uji coba produksi D100 di kilang Dumai Pertamina pun mencapai 1000 barel per hari bos. Nah, kabar baiknya nih. Dikutip dari CNBC Indonesia beberapa hari lalu, produksi D100 ini pun akan mampu menyerap 1 juta ton sawit, bukan kaleng-kaleng. Hal ini pun dikarenakan Pertamina terus bergerak maju. Pengembangan produksi D100 selain di Dumai nanti juga akan dilakukan di Cilacap dan di Pelaju. Di Cilacap akan menjadi 3000 barel per hari. Dan kemudian di akhir tahun 2022 akan menjadi 6000 barel per hari. Kemudian di Pelaju sebesar 20.000 barel per hari. Dan untuk memproduksi 20.000 barel per hari dibutuhkan 1 juta ton sawit bos. Sehingga jika semua ditotalkan akan mampu menyerap lebih dari 1 juta ton sawit. Mantul! Mantap! Betul kan bos! Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, APROBI yaitu MP Tumanggor, mengatakan petani cukup bahagia mendengar Pertamina bisa memproduksi D100 dan menyerap 1 juta ton sawit dengan kapasitas 20.000 barel per hari. Ia berharap agar program pemerintah untuk menyerap sawit di dalam negeri terus dilanjutkan dan tidak perlu takut dengan Non-Government Organization atau NGO asing. Wah! 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 Mantap nih! Mudah-mudahan Pertamina melesat maju ya bos! Dan tak ada hambatan. Sehingga potensi penyerapan kelapa sawit dalam negeri semakin besar. Sehingga kalaupun Eropa lanjut menghajar sawit kita, kita tak perlu takut. Sebab sawit kita bisa habis kita pakai sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Mantap kan? Jangan lupa komentar dan subscribe. Salam Indo Heroes! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 selamat menikmati